Itu menurut saya, itu menurut saya konten pembodohan Itu konten membuat masyarakat bodoh, bukan cerdas ya Bukan cerdas, tapi pembodohan Seolah-olah kalau orang belajar Islam Ujung-ujungnya akan mendapatkan kesetiaan seperti Kiprana Di sini saya tidak mengeduh domba Di sini saya mengedukasi kepada Kiprana Lewu juga Menyampaikan pesan Kalau ingin membuat video hiburan, buatlah hiburan Tanpa embel-embel agama Pakai kalimat Bim Slabim Aba Kadabra, kayak gitu Dan lain sebagainya Jangan Allahu Akbar La ilaha illallah Tidak usah seperti itu Karena apa? Itu konten bohong Itu konten bohong Dan diakui benar Tidak diberi disclaimer Ya parahnya di sana Parahnya di sana Kenapa saya bikin reaksi ini? Untuk menyampaikan kepesan Terkhusus kepada Kiprana Teman-teman di sini saya ingin memberikan tanggapan kepada para netizen Yaitu yang selalu berkomen heads di video saya Mereka ini selalu berkomentar-komentar ketika saya membahas para dukun Komentarnya pasti selalu membela para dukun Dengan cara-cara yang Gimana ya? Lucu menurut saya ya Pernyataannya itu lucu-lucu Karena saya heran tuh Kenapa mereka sampai kepikiran ke arah sana gitu ya Bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang menurut saya tuh Kualitasnya sangat ini ya Oke? Eh gak perlu banyak bicara dah Gak perlu banyak ngomong nih Kita langsung reaksi nih Seperti apa Komentar mereka Karena saya sendiri Baca komentarnya tuh Kalau gak di reaction Capek balesinnya pakai ketikan jari gitu Ini kita baca dari komentar pertama Ini kemarin sudah saya pin nih Sudah banyak juga yang menanggapi Yaitu dari Alhi Supranatural Jadi bukan ahli ya Dia komentar ya Jangan cuma omong doang Bang Heri Orang lain juga bisa Kalau cuma keluar-keluar doang Kalau sampai gak percaya Mending datangin aja Nah Ini komentar kepada video Dimana saya kemarin Mereaction tentang Kiprana Lewu Yang apa namanya tuh Menghentikan laju air terjun Dengan cara Bekerja sama dengan tim Yaitu tim di atas Untuk menambat airnya Agar apa namanya tuh Airnya tidak mengakhir Dalam beberapa detik Seperti itu Nah disini Saya justru nyamperin nih Kadang kan netizen memang seperti itu Ingin kita itu Bertemu langsung Setelah ditemui langsung Mereka tidak akan bisa Melakukan pembuktian Contohnya kemarin Seperti Samsuddin Telah didatangi Mengaku tidak sakti Dan lain sebagainya Nah Ini juga Kiprana Lewu Nanti kalau disamperin Ya disamperin lah Untuk diajak ke terjun lagi Untuk melakukan pembuktian Seperti itu Nah pasti nanti Akan beralibi lagi Beralibi Kalau ilmu itu Tidak bisa ditantang-tantang Mungkin Atau apalah Bagaimana alibinya Agar pembuktian tidak terjadi Seperti itu Ini sudah kebiasaan Para dukun ya Kalau bagi saya Ya Kiprana Lewu ini Seorang dukun Gak jauh beda Sama dengan yang lain gitu Kan nanggepin-nanggepin hatu Terus bikin Ya Kesaktian-kesaktian Seperti ini Mau gimana Mau kemana tujuannya ya Teman-teman pasti tahu Nah Disini saya membuat video di Youtube Ya membuat video di Youtube Bukan untuk berkuar-kuar Namun ingin mengingatkan Kepada teman-teman sekalian Terkhusus juga Mengingatkan kepada Kiprana Karena beliau juga punya Youtube Pasti Akan ada orang yang Men-share video saya ke beliau Agar apa? Agar didengarkan gitu Agar didengarkan Karena apa? Dia menggunakan kalimat-kalimat Allah Menggunakan Islam Sebagai Ya landasan Melakukan atraksi-atraksi Seperti itu Nah Jangan sampai Agama Islam ini Tercoreng Ya marwahnya Karena ada orang-orang Yang melakukan atraksi-atraksi Seperti ini Seolah-olah Menggunakan ilmu Allah Bisa dipanggil kapanpun saja Dan ketika Dimintai pertanggung jawaban Mereka tidak mampu Jadi mempermalukan Allah Disini ya Mempermainkan agidah Ini Menurut pemahaman saya Oke Lanjut komentar berikutnya Yang namanya Konten hiburan Semua bisa jadi Iya kan Om Heri? Ya kalau memang hiburan Sebut saja video itu Hiburan Kasih disclaimer Di awal atau di akhir video Atau di deskripsi Atau di komentar Paling tidak Bahwa video itu Hanya hiburan Tidak untuk ditiru Tidak untuk dipercayai Dan terlebih penting Kalau itu memang Untuk hiburan Jangan gunakan Islam ya Jangan gunakan Agama Untuk melakukan Tindakan-tindakan Atau aksi-aksi Yang itu tidak bisa Dipertanggung jawabkan Apa yang tidak bisa Dipertanggung jawabkan Yaitu ketika Menyebut nama Allah Dan bisa melakukan Kesaktian-kesaktian tertentu Dan itu tidak bisa Dipertanggung jawabkan Nah itu yang mencoreng Nama Islam Itu yang mencoreng Nama Islam Bagi agama yang lain Mungkin Dan juga bagi orang Yang awam Karena apa Akan merasa bahwa Islam Ketika orang mencapai Tingkatan tertentu Dia bisa mendapatkan Kesaktian atau Kehebatan Yang dimiliki oleh Kiprana Nah takutnya Orang awam akan Berpikir ke sana Kan Islam kan Yang jadi jelek kan Gimana Jadi ini tujuan saya Membuat video Agar masyarakat Atau netizen Bisa paham Dengan maksud dan Tujuan saya Yaitu untuk Mengedukasi Netizen sekalian Mengenai kesaktian Yang sejatinya itu Tidak ada di dalam Islam Kalau ingin mendengar Lebih detail penjelasan saya Tonton video saya Yang sebelumnya Yaitu mengenai Tanggapan saya Membongkar kesaktian Kiprana Lewu Seperti itu Oke lanjut ke Komentar berikutnya Ini dari Agus Girin ya Mestinya kita Saling menghormati Bukan sering mencaci Kita harus ingat Setan akan terus Mencari celah Dan kelemahan manusia Untuk diadu domba Astagfirullahaladzim Oh dia beristighfar ya Seolah-olah kita itu Yang mencaci maki Saya tidak pernah mencaci maki Kepribadiannya Kiprana Lewu Ya misalkan Kepribadiannya apa Dia sering berpakaian rok Nah terus saya hakimi itu Kenapa dia berpakaian Seperti itu Dan saya caci maki Nah itu baru Menyerang keperibadiannya Atau rambutnya yang panjang Seperti banci Misalkan saya ngomong kayak gitu Nah itu baru nyerang pribadinya Disini yang saya sering apanya Pemahamannya Ketika dia mengatakan Hakkul yakin katanya Ketika dia yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia bisa Melakukan ilmu-ilmu tenaga dalam Yang katanya bisa Membuat Hukum alam itu berhenti Atau bisa melakukan dorongan-dorongan Saya juga pernah melihat Video Kiprana Lewu Melakukan ataksi tenaga dalam Dorong-dorongan Sampai ada yang berakting Seperti monyet Dan lain sebagainya Itu menurut saya Itu menurut saya Konten pembodohan Itu konten Membuat masyarakat bodoh Bukan cerdas ya Bukan cerdas Tapi pembodohan Seolah-olah Kalau orang belajar Islam Ujung-ujungnya Akan mendapatkan kesetiaan Seperti Kiprana Itu yang saya maksud Dan saya edukasikan Ya Seperti itu Kalau memang Ilmu itu ada Kalau memang ilmu itu Dari Islam Tentulah para sohabat Tidak akan ada yang mati Karena apa? Akan meminta kepada Allah Hal serupa Untuk mengalahkan musuh-musuhnya Tanpa menggunakan senjata loh Dengan dorong saja Bisa mental-mental itu Kan logikanya kesana Jadi disini Tidak ada sama sekali Saya mencacimaki Kepribadiannya Kiprana Lewu Atau menghujat Kepribadiannya Atau mencari celah Dan kelemahan manusia itu sendiri Untuk mengadu domba Tidak Disini saya tidak mengadu domba Disini saya mengedukasi Kepada Kiprana Lewu juga Menyampaikan pesan Kalau ingin membuat video hiburan Buatlah hiburan Tanpa embel-embel agama Pakai kalimat Bim salabim Aba kadabra Kayak gitu Dan lain sebagainya Jangan Allahu Akbar La ilaha illallah Tidak usah seperti itu Karena apa? Itu konten bohong Itu konten bohong Dan diakui benar Tidak diberi disclaimer Ya parahnya disana Parahnya disana Kenapa saya bikin reaksi ini? Untuk menyampaikan kepesan Terkhusus kepada Kiprana Siapa saya? Saya sebagai muslim Saudaranya Yang ingin saling mengingatkan Dalam kebaikan Komentar berikutnya Ini dari GRANDY Saya sih dukung Buat Bang Heri ini ketemu Cobalah Ayo Bang Buktikan Kalau emang berani ketemu Jangan cuma ngomong di Youtube Kiprana gak pernah Lo ngusik abang Bisa masuk ke Hujanan kebencian Kalau kayak gini terus Menghindari Terjadi fitnah Hujanan kebencian Katanya ya teman-teman Siapa yang memberikan Hujanan kebencian? Tidak ada Hujanan kebencian Disini saya menyampaikan Nasehat Bahwa kita sebagai muslim Harus menyampaikan Kebenaran itu Meskipun pahit Kepada siapapun Ingat Meskipun pahit Kepada siapapun Kita harus sampaikan Dan ada juga Adis menyampaikan bahwa Sampaikanlah Meskipun satu ayat Seperti itu Yang dilakukan Kiprana Lewu Adalah tindakan-tindakan Settingan Yang tidak diberikan Disclaimer apapun Malah disitu Kiprana Lewu Mengaku sebagai Sinah Meninggikan dirinya sendiri Serta menganggap Netizen yang memberikan Nasehat dan lain sebagainya Itu anjing katanya Itu kan parah Jadi seolah-olah Dia sudah tidak bisa Dinasehati Di bidang agamanya Seolah-olah Dia paling tinggi Sedangkan Kontennya sendiri Kontennya sendiri Berisi settingan Nangkep-nangkepin hantu Itu settingan Dan lain sebagainya Kita disini Menganggap itu hiburan Namun Kalau sudah tidak Diberikan disclaimer Itu yang parah Ya itu yang parah Nanti ketika Dibongkar seperti ini Malah berkelit Dan lain sebagainya Terus disuruh datang Nanti kalau didatangi Beneran Terus diminta pembuktian Suruh berhentikan Laju air terjun Malah tolah-toleh Malah beralibi Kan malu kan Malu Gambarnya kucing Lagi yang komentar ya Jangan cuma ngomong di youtube Katanya Hadeh Gimana Saya kemarin juga meminta Tim saya Dan beberapa Ya netizen Atau subscriber Untuk mendm Ya setelah satunya Ya awawan Namun tidak ada respon Atau Keiaan Menyetujui Dengan persyaratan Tantangannya Malah beralibi Ini dan itu Ya gimana kita mau datang Nanti ketika kita datang ke sana Tidak ada kesepakatan Untuk pembuktian ini Dan itu Kan Gimana Uang kemarin saja Marshal Radival Datang ke Tempat yang jauh Jawa Timur Dari Jakarta kan ya Itu habis biaya Berapa itu ke sana Setelah sampai di sana Tidak terjadi pembuktian Malah keributan yang ada ya Kan lucu Dukun Dukun Kita lanjut Kita baca komentar berikutnya Ini dari Maguro 180 Meninggi gak harus menjatuhkan Ingat Di atas langit Masih ada langit Oh di atas langit Masih ada langit Makanya Kalau di atas langit Masih ada langit Ya gak perlu Merasa sakti demikian Apalagi membuat video live streaming Mengungkapkan kesaktian-kesaktiannya Dua kali loh Di video itu dua kali tuh Kiprana tuh Menghentikan air terjun tuh Berarti saking hebatnya dia ya Pakai tenaga beneran Karena sampai letih tuh badannya Sampai kaku Sampai Sampai gimana-gimana itu Badannya Kiprana lewat dalam Melakukan tenaganya Berarti Bisa dibuktikan kapanpun tuh ya Bisa dibuktikan kapanpun itu ya Semoga Kiprana ini bisa membuktikan Nanti misalkan ada yang nantang ini Ya Karena sudah menyebut nama Allah disitu Benar-benar harus dibuktikan itu Bukan cuma sekedar Konten pembodohan seperti itu Saya sekarang Mesti menyebutnya Konten pembodohan Karena apa? Karena disana tidak ada disclaimer Ya tidak ada disclaimer Melainkan Mengiakan itu ilmu Allah Hakul yakin katanya Dan juga ada Tausiah dari dia Yang sedikit nyeleneh Nyeleneh sekali Pembahasannya Ke barat Terus dia sambung ke timur gitu ya Jadi bukan satu arah Gak lurus lah pokoknya Itulah dukun Lanjut Ini dari YT Lee Nah ini yang paling banyak nih komentar nih Ini yang paling seru nih Kalau komentar React film Angli Dharma Sama Mak Lampir Disitu banyak halunya bang Wak-wak-wak-wak-wak Akun fake-nya Kiprana Akun ini selalu memberikan komentar Yang lucu-lucu ya Gemesin gitu Ya Ketika saya mereaction Video Kiprana Yang menyatakan Dia real Ya Dia real tuh Menggunakan ilmu Allah itu ya Menghentikan Apa namanya Menghentikan Laju air terjun itu ya Itu memang mengatakan real tuh Tidak ada disclaimer sama sekali Nah disini saya disuruh Mereaction Filmnya Angli Dharma Film Film kan kisah fiksi Seperti Wirosa Bleng Yang diangkat dari komik Ya tidak jauh beda dengan Angli Dharma Sama Mak Lampir Misteri Gunung Merapi ya Saya disuruh reaction itu Ya gak bisa Itu film Sudah ada disclaimer dari awal Bahwa cerita itu Hanyalah fiksi belaka Ya Tidak untung dipercayai Beda halnya dengan Kiprana Ya Yang dari awal dia mulai Menyalakan kamera Sampai akhir Tidak ada disclaimer Bahkan di deskripsinya Tidak ada disclaimer sama sekali Malah dia mengaku dirinya singa gitu Ya Gimana Lanjut Ini Yteli lagi nih Yang tadi komentar Satu Iko Uwais Dua Yayan Ruhian Naik Gak nyenggol orang Ini maksudnya saya nyenggol orang ini ya Naik kemana Saya ini naik kemana gitu Saya tidak ada tujuan mau naik kemana-mana ini ya Saya disini bukan ingin naik ya Tapi disini Saya mereaction ini Untuk memberikan edukasi Apa edukasinya? Ketika orang sudah salah di dalam menempatkan akidah Seperti Kiprana ini Menurut saya dia sudah salah menempatkan akidah Karena apa? Dia menyebutkan nama-nama Allah di dalam konten-konten yang tidak dia disclaimer Bahkan ilmu Allah bukan untuk seperti itu Ilmu Allah bukan untuk seperti itu Sedangkan dibuat dengan konten-konten Ya kesaktian Seperti yang di Ah Saya tidak ingin banyak ngomong lagi ini Masyarakat sudah pada cerdas Dan semoga ke depannya tambah cerdas Ya Yang halu ini Akan tambah halu Akan tambah halu Oke teman-teman Mungkin itu saja nih Komentar yang ingin saya reaction Saya tidak ingin banyak reaction dengan komentar Karena banyak sekali komentar hate Yang sangat-sangat saya lucu bacanya Sangat lucu Jadi semoga ke depan Kalau ada komentar lucu seperti ini Bisa kalian tanggapi langsung di komentar Ya Bisa berdiskusi langsung dengan Para hater ini Karena mereka Akan lebih mengedepankan hawa nafsunya Ketika berdialog Tidak dengan ilmunya Saya Harry Plus Mengucapkan Salam